Hai apa yang ingin engkau ketahui semuanya aku ada pada diri ini aku hadir Hai pada diri ini pada jiwa ini dan pada raga ini aku tidak bisa diminta apakah bangsa Indonesia lebih dari yang sekarang ini bisa lebih dari yang sekarang lebih dari yang sekarang lebih dari apa yang engkau lihat sekarang rakyat sedang diuji dan inilah puncak dari kejayaan Indonesia ya harus tuh dari apa apa yang sudah diterima penjenengan beserta kawan-kawan begitu terkait dengan dauh-dauh alam dauh-dauh leluhur saya ingin tahu pasti Bung Karno sebagai funding for this resah ya gelisah dengan kondisi nusantara hari ini itu pasti punya harapan-harapan begitu Nah saya ingin panjangan bercerita apa pesan-pesan yang disampaikan Bung Karno lewat penjenengan dan teman-teman semua yang hadir di malam hari ini jadi begini Bung Karno ini punya cita-cita yang memang belum kesampaian menurut apa yang disampaikan di dalam petunjuknya bahwa satu belum bisa mempersatukan rakyat Indonesia artinya apa bahwa Indonesia itu bener secara kelihatannya sudah bersatu tetapi di dalamnya itu sebenarnya belum maksudnya belum apa yang masih ada intoleran di dalamnya kemudian masih apa ya namanya tidak bisa saling menghormati dan menghargai pengen menang-menangan sendiri salah satunya itu sehingga itu belum tercapai sehingga berpesan kepada generasi penerusnya ya wajib untuk bisa mempersatukan seluruh rakyat Indonesia terus kemudian Indonesia itu sebenarnya belum merdeka yang sesungguhnya karena sampai sekarang itu ya memang pembangunan sudah begitu luar biasa tetapi memang rakyatnya belum merasakan kemakmuran yang sesungguhnya sehingga Bung Karno pun mempunyai cita-cita suatu saat gelap Indonesia ini rakyatnya akan mencapai kemerdekaan yang sesungguhnya dan kemakmuran yang betul-betul bisa dirasakan oleh semua masyarakat dan yang ketiga Indonesia itu bisa kembali berjaya seperti yang pernah diraih pada masa keemasan Mojopait waktu pemerintahan hanya muruk dan kemudian dengan maha patihnya Kejamada itu Indonesia atau Mojopait itu wilayahnya meliputi wilayah Indonesia ditambah kemudian wilayah negara-negara yang ada di sekitar Indonesia di asa tenggara sehingga Bung Karno juga punya cita-cita yang sama Indonesia nanti juga bisa akan kembali seperti pada era keemasannya Mojopait betul-betul disegani oleh dunia internasional bukan hanya di Indonesia saja tetapi betul-betul akan disegani oleh dunia internasional dan itu akan terwujud Bung Karno bilang itu karena apa ini sudah digendaki oleh yang maha kuasa Cakra Manggilingan tadi bahwa roda kehidupan itu terus berputar kalau Nusantara saat ini mungkin belum mendapat giliran besok itu gilirannya Nusantara yang akan muncar di seluruh dunia internasional jadi negara-negara di dunia itu akan bergiblat pada Indonesia karena ajaran budinya terutama ajaran universal yang bisa mempersatukan seluruh dunia karena kalau kita betul-betul bisa melaksanakan kita sudah enggak bicara kelompok-kelompok lagi tetapi inilah ajaran yang sesungguhnya yang penuh dengan ajaran apa kasih sayang cinta kasih kedamaian kerukunan saling menghormati saling menghargai kalau kemudian disuruh menjabarkan ajaran budi secara universal kan barangkali akan butuh waktu yang sangat panjang mungkinkah kemudian ajaran budi itu termanifestasikan di dalam Pancasila mulai sebetulnya sama ajaran budi dengan kalau sekarang sudah sebetulnya Pancasila Pancasila itu kan sederhana sekali aja hanya lima tetapi itu sebenarnya sudah mencakup semuanya ketuhanan yang maisa kemanusiaan yang adid dan berada persatuan Indonesia dan seterusnya jadi intisarinya sebenarnya ya diseputar itu di Pancasila itu Pancasila itu sebetulnya Pancasila ini sudah dikagumi oleh dunia internasional sebetulnya hanya lima sila tetapi itu bisa merangkum semuanya ada sila ketuhanannya ada persatuannya ada demokrasinya ada keadilannya dan seterusnya ya sama di ajaran budi itu intisarinya juga seperti itu sebetulnya intisari dari ajaran-ajaran manca ajaran agama itu juga inti poinnya itu sebetulnya di ajaran budi karena di ajaran budi itu wajibkan manusia untuk saling menghormati mencintai satu sama lain jadi saling menghormati saling menghargai dan seterusnya itu ajaran budi dan itu kan simpel sebenarnya enggak perlu kita belajar tata caranya harus gini harus gini enggak tata cara itu sesuka-suka kita tata cara untuk berkontak atau berkomunikasi dengan sang maha pencipta itu bisa dilakukan dengan cara apapun karena Tuhan itu pada prinsipnya adalah maha mengetahui apa yang kita inginkan bahkan tidak disampaikan pun Tuhan itu sudah tahu isi hati kita dan prinsipnya seperti itu sehingga kami ketika berdoa kita atau bisa dikatakan bersendayang itu ya cukup dengan kita hening bersama dan hening mengambil suasana yang pada saat itu mungkin sunyi ya sunyi biar apa biar kita bisa langsung tidak terganggu dan bisa fokus pada yang kuasa nah kemudian baru kalau hubungan dengan manusianya ya pakai ajaran budi tadi ya ajaran yang penuh dengan cinta kasih dan kedamaian itu jadi kalau misalnya ini pesannya Bung Karno kan kayaknya panjang dan tidak hanya satu kali ya kalau bisa ditarik sebuah konklusi dari dawah beliau selama tiga kali itu beliau meyakinkan bahwa setelah ini yang tegak adalah ajaran budi ya betul ajaran budi jadi tidak ajaran luhur kita akan tegak dan kemudian ini akan mungkin dipakai bukan hanya di Indonesia saja tetapi hampir makanya Indonesia menjadi mercusuar dunia mercusuar dunia ya mungkin dengan ajaran budinya itu nanti yang akan betul-betul akan dipakai oleh dunia internasional sebagai ajaran pemersatulah kata Pancasilanya dunia katakanlah seperti itu kalau sekarang kan Pancasila itu hanya di Indonesia tapi Pancasilanya dunia ya itu ajaran budi itu nanti kalau kemudian kita mengacu kepada ajaran budi berarti kan yang lebih penting adalah bertuhan bukan beragama iya betul jadi ada pesan juga disini yang disampaikan kalau nggak salah kemarin oleh siapa ya ada leluhur kita yang melakukan bahwa orang beragama itu belum tentu bertuhan tetapi orang yang bertuhan adalah orang yang mempunyai perilaku yang berkutip-kutip luhur seperti itu jadi ada pesan yang seperti itu jadi mau agama mau berspiritual jika kemudian diperas adalah perilaku yang luhur sebetulnya arahnya ke situ jadi agama itu kan tentunan tentunan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diharapkan Tuhan nah penyakunya tentunya kalau di dunia ini yang yang kita hadapi siapa tau ya sama manusia ya kemudian ada makhluk lain misalnya binatang dan tumbuhan jadi mengasih itu mengasih ya kepada semua makhluk ya sehingga akan terciptalah keseimbangan dunia keseimbangan alam sehingga misalnya ada pepohonan ya kalau manusia sekarang kan cenderung merusak itu tidak tidak memakai untuk sekedar dipakai sesuai dengan kebutuhan tapi cenderung merusak dan itu nanti akan berdampak pada apa ya kerusakan alam kemudian yang berakibat bencana alam dan itu akan merugikan manusia itu sendiri iya iya oke dari pesan khusus Bung Karno tadi saya geser ke pembangunan sasana keridamulia ini saya tadi waktu masuk Pak mohon maaf saya pikir ini kantor pembeda Madiun begitu ya karena apa itu namanya di samping luas bangunannya memang mirip pendopo begitu ini katanya milik pribadi Pak ya dulu ya gimana dulu motivasinya apa kok bisa bangun tempat seperti ini ya memang saya berjualitas sejak dulu saya dulu ingin membuat sebuah tempat yang itu nanti diperuntukkan untuk kegiatan banyak orang banyak orang itu orang Madiun atau boleh orang di luar Madiun siapapun boleh-boleh jadi siapapun yang mau pakai fasilitas di sini misalnya mau pertemuan mau pelatihan mau kegiatan seni olahraga itu boleh siapapun malah itu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi saya misalnya misalnya Nganji Roso mau bikin seharasan beberapa sosepuh di Jawa Timur bisa dipakai ya wajah ada pendoponya ada aulanya ada belakang ada lapangannya itu boleh nah terus kemudian kira-kira bulan Juli bulan Juli itu kami sudah mulai bulan Juli tahun 2020 atau bulan Agustus ya Juli kita sudah memulai itu dan sampai sekarang sudah setahun lebih dan Alhamdulillah sudah 80-90% ini bisa dimanfaatkan dan sudah banyak orang yang memanfaatkan fasilitas yang ada di sini aktivitasnya Pak untuk kemudian mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal kejawaan kita apa yang konkret ya kalau disini kebetulan coraknya kan semi-semi Mojopait bangunannya kan sepertinya perpaduan antara Mojopait dengan modern jadi kita kombinasikan bukan pure itu tradisional seperti Mojopait tidak tetapi kita kombinasikan antara bangunan jaman Mojopait dengan modern sehingga ya seperti ini bentuknya dan ini juga ya kita enggak ya sebelumnya sebelumnya kita tidak tidak pernah punya gagasan untuk membuat alam Mojopait tetapi di tengah pada saat nggak gambar itu tiba-tiba kayak ini kalau dibuat seperti ini berarti baik bagus ya ternyata ya akhirnya kami buat corak-corak Mojopait gitu mulai tahun berapa pembangunannya Pak? 2020 oh kira-kira habis berapa M sudah ini? kalau itu enggak tahu oh enggak tahu ya tapi yang jelas menjadi sebuah kebahagiaan batin tersendiri ya Pak ya tujuannya hanya untuk memfasilitasi teman-teman ya jadi ini desainnya itu semua terbuka jadi enggak ada yang kata-kata misalnya kita bikin pagat juga pagarnya rendah kemudian juga tempat-tempat nongkrong itu banyak kamarnya juga enggak ke dalam enggak langsung ya berhubungan langsung dengan luar sehingga memang kesan desainnya itu ya terbuka untuk semuanya jadi di belakang pun juga gitu tempat-tempatnya ya banyak tempat-tempat untuk nongkrong-nongkrong mungkin untuk ya berkomunikasi antar misalnya ada komunitas apa monggo siapkan kalau memakai tempat ini ini bisa dipakai untuk mencari tempat mencari inspirasi gitu kan karena kita desain biar nanti kalau tamannya ini sudah betul-betul tumbuh ini kan akan sejuk sehingga kalau lingkungannya seger gitu kan kita bisa inspirasi kita kan bisa timbul gitu jadi Pak Rasu tinggal di sini juga berarti ya? ya sering di sini sering di sini apa enggak gini misalnya kan temen-temen banyak ini oh ini hebatnya di soal konsultasi asmara ke Pak ini terus ini penyembuhan ke Pak ini ada enggak semacam kayak gitu Pak? ada ya? ada ya jadi di sini ada kegiatan keagamaan juga ada kegiatan kejawen juga ada terus kemudian kegiatan olahraga kegiatan kesenian kebudayaan kemudian juga apa itu pelatihan-pelatihan gitu ada terus kemudian ada juga sesekali ya penyembuhan tapi bukan untuk dimublikasikan oh gitu ya tapi harapan terbesarnya apa Pak dengan tempat ini digunakan untuk banyak orang gitu? yang penting kalau bagi saya gini sebuah kepuasan batin tersendiri ketika kita itu bisa membuat senang banyak orang jadi kalau orang itu senang ya kita merasa senang jangan sampai orang lain senang kita susah itu enggak boleh kalau orang lain kurang banyak itu merasa senang memakai tempat ini kemudian bergembira disini saya melihatnya itu tak udah merasa senangnya jadi disini fasilitasnya enggak dipunggu biaya langsung dipakai monggo oh gitu ya ya ada sound systemnya ada silahkan iya yang penting enggak benturan jadwalnya gitu aja zaman adil atau kemudian apa itu namanya ajaran budi itu bener-bener tegak itu prediksinya masih lama enggak Pak kira-kira enggak akan lama enggak akan lama ya kalau kemudian banyak sesepuh ini yang meyakini bahwa 2025 itu sudah mulai berjalan dengan sangat luar biasa itu sepakat enggak kira-kira enggak sampai enggak sampai malahan ya waduh amin 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 oke oke Pak Restu terakhir yang ingin disampaikan kepada seluruh pemirsa Ngajiroso kurang kali apa Pak? ya saya ikut bangga anak-anak muda sekarang masih berdiri dengan apa ajaran-ajaran nusantara kita ajaran-ajaran kejauhan terutama kemudian betul-betul ingin menggali lebih jauh lebih dalam saya juga sering mengikuti artinya artinya apa artinya sebetulnya ajaran kita itu budaya kita itu belum belum betul-betul punah sebetulnya hanya saja nanti akan ada waktu tersendiri untuk menembuhkannya kembali tapi sekarang saya melihat ini sudah geliatnya antusiasnya sudah luar biasa terbukti dengan apa ketika ada konten seperti itu peminatnya ternyata banyak kemudian komentarnya punya subscribe-nya juga banyak ini artinya bahwa sebetulnya bibit-bibit ke arah situ ke arah kebangkitan nusantara itu memang memang betul ada dan ini tidak bisa dipungkiri ini adalah gejala alam sebetulnya yang memang akan mengarah ke sana sebenarnya banyak sebetulnya kalau apa penggemar ajaran-ajaran nusantara itu banyak cuman sekarang kan belum begitu berani memunculkan sebetulnya tetapi yang mayoritas itu sebetulnya itu pelan-pelan ya pak ya oke pak restu beserta ibu dan seluruh rekan-rekan semuanya yang berada di pendopo atau sasana kreda mulia ini saya mau ucapkan terima kasih banyak atas sambutannya mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik dan akan berjalan dan berakhir dengan baik pula nanti kita bisa ketemu lagi ya pak restu ya saya bersama kru mohon maaf jika ada salah pak matur suat sangat g rahayu rahayu anak bangsa apa yang ingin kau ketahui dariku ada pesan-pesan yang harus kami laksanakan engkau yang dipilih oleh para leluhur engkau yang bisa membangkitkan semangat juang para pemuda bangsa Indonesia engkau yang dipilih oleh para leluhur jasa para leluhur untuk dikenang pengorbanan para leluhur pengorbanan para leluhur tidak bisa untuk dibuat semena-mana apa yang engkau ingin ketahui tentang leluhurmu perjuangan pengorbanan air mata dan tumpah darah tanah air semata hanya untuk rakyat dan bangsa Indonesia jangan sekali-kali engkau yang dititipi oleh para leluhur berpaling atas janji janji kepada Tuhan yang esat janji semati untuk rakyat karena sesungguhnya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat wahai anak muda yang dipilih oleh para leluhur berjuangkan berjuangkan cita-cita bangsamu simpan keluh kesahmu dan tangismu hanya untuk rakyatmu apa yang engkau peroleh hari ini adalah untuk masa depan anak-anakmu yang akan datang dua puluh tahun lima puluh tahun bahkan seribu tahun yang akan datang engkau yang raganya dipinjam oleh para leluhur sudikan ragamu serahkan ragamu bahwa sesungguhnya engkau lah yang dipilih oleh Tuhan yang dipilih oleh dewa yang turun kepada bumi yang akan membawa keadilan yang akan membawa kembali nusantara yang pada hakikatnya memang untuk Indonesia Indonesia yang berdiri di atas Pancasila bukan Indonesia yang penuh dengan aturan-aturan yang semata hanya untuk kepentingan golongan apa yang ingin engkau ketahui tentangku raga ini yang akan menjawab raga yang dipilih oleh Tuhan yang diturunkan untuk keadilan apa yang ingin engkau ketahui semuanya aku ada pada diri ini aku hadir pada diri ini pada jiwa ini dan pada raga ini aku tidak bisa diminta engkau ingin kehadiranku semata untuk sejarah pengorbanan atau untuk kepentinganmu sendiri saya ingin tahu sejarah yang sebenarnya sejarah yang sebenarnya tengoklah rakyatmu maka sejarah akan dibuka apa yang ingin engkau ketahui apa yang yang belum bisa cita-cita yang belum bisa mempersatukan semuanya mempersatukan rakyatku apakah bangsa Indonesia lebih dari yang sekarang ini bisa lebih dari yang sekarang lebih dari yang sekarang lebih dari apa yang engkau lihat sekarang rakyat sedang diuji dan inilah puncak dari kejayaan Indonesia kejayaan Indonesia terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih